Intro Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my channel bersama gue Inka Kali ini kita akan mereview sebuah film yang tayang di Disney Plus Hotstar berjudul Tak Tergantikan Kenapa ibu harus bisa sama ayah? Ayah itu orang baik Tapi manusia bisa berubah Bisa jadi lebih baik Atau sebaliknya Ayolah juga Inka Ketemuan Saya selamanya udah nutupin semua kawan kamu Film drama keluarga ini disuradarai oleh Herfi Novianto Yang sebelumnya juga bikin film Sejuta Sayang Untuknya Waktu itu adalah salah satu film yang bisa bikin berhasil gue banjir air mata gitu ya Tokoh utamanya adalah Lulu Tobing Dia memerankan sebagai eratis orang single mom Tiga anak yang berjuang untuk bisa menghidupi keluarganya Dan juga memberikan kasih sayang kepada ketiga anaknya walaupun keluarganya itu tidak sempurna Karena dia sudah bercerai dari suaminya Lalu ada juga Dewa memerankan sebagai Bayu Yasamin Yasem sebagai Tika Itu adalah anak-anaknya Ariyati Juga Maisha itu sebagai adiknya paling kecil gitu Menurut saudaranya film ini terinspirasi dari film jadul ya Indonesia tahun 1986 judulnya Ibu Onda Karya Tugu Karya Yang gue suka dari film ini Film ini mengangkat sebuah realita kehidupan gitu Jadi gimana dialog-dialognya ya masuk akal lah gitu Terus relatable Nah kebetulan jadi kan ini kisah tentang seorang single mom dengan tiga anak gitu ya Ini gue agak-agak personal karena kebetulan Almarhum nyokap gue juga seorang single mom Dan gue adalah tiga bersaudara juga gitu Jadi kurang lebih gue ngeliat Lulutobing tuh kayak mirip-mirip sama nyokap Almarhum nyokap gue gitu Yang gue suka juga jadi karakter si Lulutobing ini kan awalnya begitu sempurna gitu Dia istilahnya sabar banget Dia meskipun tau lah suaminya tuh melakukan kesalahan apa gitu Cuman dia bisa menutupi dari anak-anaknya dia menjaga agar anak-anaknya tuh gak tau kelakuan bapaknya tuh kayak gimana gitu Awalnya tuh sempurna banget Aduh ada part yang belum bener-bener bisa bikin gue nangis gitu ketika mereka ngumpul di meja makan gitu Terus dia jelasin kalau ya bapaknya tuh berubah bukan sama kalian gitu Mereka, bapak kamu tuh tetap sayang sama kalian Dia hanya berubah sama ibu aja Nah gitu kan anaknya pernah nangis semua gitu Gue dapet banget sedihnya disitu Terus gue agak-agak gila ya Gue sempet mencari celah gitu Karena kalau manusiawi, sesempurna-sempurnanya orang tuh pasti ada kekurangannya gitu Sampai akhirnya dia suatu hari ketika si anak keduanya itu kan abis kabur gitu ngambek gitu ya Terus balik ke rumah, terus dia juga lagi stres, gak bisa bayar cicilan rumah Akhirnya dia meledak gitu Dia marah ketiga-tiganya ke si Bayus, kakak pertama, kakak kedua Sampai si adiknya paling kecil gak salah apa-apa ikut marah sama dia Dan itu gue gila sih gitu Akhirnya gitu dia gitu Di balik kesempurnaan dia juga punya kekurangan Dia ada saatnya dia emosi, dia marah-marah Dan itu menurut gue akhirnya gue dapetnya juga Oh ya dia ada imperfection, ada hal yang kurang juga dari dia gitu Yang menarik juga disini Si karakter mantan showbik Arya itu Sama sekali gak dikasih lihat mukanya Bahkan even suaranya pun ketika mereka terpon-terponan tuh Sama sekali gak ada suaranya gitu Cuma justru menurut gue ini adalah hal menarik Dimana mungkin saudaranya membebaskan para penonton untuk berimajinasi Ini si mata suaminya tuh bentuk mukanya tuh kayak gimana gitu Jadi sama sekali gak dikasih lihat Tapi justru itu menurut gue yang bikin menarik gitu Disini acting para pemainnya sih lumayan oke gitu ya Cuma dibandingin untuk kakak adik Yang diantara ketiga kakak adik sih Gue paling suka justru yang anak keduanya ini Si Tika gitu Kayak paling natural gitu ya Terus kalau untuk tutubing sih gak usah ditanya itu udah the best banget sih Itu keren banget lah Mungkin sedikit yang agak kurang bagi gue gitu Film ini bagus sih gue suka gitu Natural, relatable Cuman gak ada sebuah twist yang Bukan twist ya istilahnya Ada suatu jenis deh gini deh Ketika ini kan agak mirip-mirip gitu Filmnya kayak Premisnya tentang film keluarga kayak NKCTHI gitu Keluarga Cemara Atau bahkan terakhir tentang si sejita sayang untuknya gitu kan Tentang keluarga yang gak sepunat Tapi mereka tetep bahagia gitu Nah diantara yang tiga film-film itu Bagi gue tuh ada Ya kayak NKCTHI gitu Ada twistnya Dimana ternyata si Awan itu Dia punya kembaran masa kecil udah meninggal gitu Terus di film Keluarga Cemara gitu kan Dari awalnya mereka kaya Mereka jadi miskin gimana cara untuk survive Terus di film Sejita sayang untuknya Gimana si bapaknya diberjuang untuk Membelikan handphone untuk anaknya Nah kalau disini Sih gak ada yang spesifik Itu cuma lebih kayak general aja gitu Gimana caranya Kesabaran seorang ibu gitu kan Single mom yang membesarkan tiga anaknya Dia kerja keras Dia sampai jadi driver taksi online gitu Ternyata di balik itu juga ada konflik Anak-anaknya itu yang sebenarnya anaknya baik-baik Tapi ada imperfection Ada imperfectionnya juga gitu Yang si kakaknya bermasalah gitu Ternyata narkoba Si anak keduanya Itu juga lagi fase-fase Remaja bandel-bandel Lagi apa ya eksperimen Ternyata gak bandel-bandel banget Cuma lagi Lagi mencari jati diri lah gitu Yang si kecil yang ketiga ini Dia serba Anak kok pinter Ambisius Tapi apa ya istilahnya So tua banget gitu Si kecil ini tuh Kalau orang Sunda bilang Namanya kok keluk boguk apa ya Kalau gak salah kok keluk boguk apa gitu Jadi anaknya tapi kayak so tue gitu Orangnya gitu Jadi Dan itulah masalah ekonomi gitu Gimana caranya dia bisa survive Dia bisa Bisa tetap jadi ibu Yang ibu dan sekaligus bapak yang baik gitu Itu oke banget sih Terus salah satu hal yang memorable juga gitu Jadi film ini tuh Mengingatkan kita ke Bali Betapa pentingnya Ngumpul di meja makan bersama keluarga Jujur kayak keluarga Ya gue aja kadang-kadang udah makan Hayuk Ayo di meja makan Hayu Makan di mana Hayu Yang penting lo makan gitu Tapi kan yang seharusnya bener gitu kan Di meja makan bersama keluarga Keluarga ngumpul Nah disitulah gitu Jadi di film itu tuh bener-bener digambarin Di meja makan itu Segala macem problema Suka duka tuh dipecahin di atas meja makan itu gitu Dan itu ya itulah Kehangatan keluarganya disitu Jadi pesan ya sesibuk-sibuknya keluarga Ayolah berkumpul Ayolah berkumpul Ngobrol gitu Penting banget heart to heart Tanpa gadget Tanpa gangguan Alat-alat elektronik gitu Overall ini film keluarga yang menarik Yang berhasil bikin gue Mata gue bengkak Nangis-nangis gitu gitu Terutama dari part Dari tengah ya Dari tengah ke akhir Gitu Pokoknya nonton aja Kalau belum nonton Untuk skornya sendiri Dari gue kasih nilai 7,8 per 10 Ya kalau teman-teman udah pada nonton Silahkan sharing pengalaman menonton kalian Apakah ada setuju sama pendapat gue Atau punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk like Kalau kamu suka video ini Dan juga subscribe juga Oke terima kasih udah menonton Bye bye